Mari kita lakukan, mumpung masih ada waktu yang diberikan oleh Tuhan sebelum segala sesuatu berakhir dan kita merasa kita sukses berhasil, ternyata kita salah jalan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya akan melanjutkan dengan mengajar Bapak Ibu untuk mengikuti kehidupan Simon yang namanya kemudian ditambahkan dengan Petrus, Simon Petrus. Saya akan mengambil bacaan dari Lukas Pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke sebelas. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memiliki kehidupan kami, Tuhan yang juga menetapkan apa yang menjadi tujuan hidup yang harus kami capai, kami datang kepada Tuhan memohon pertolongan roh kudus supaya kami terus diberikan pengertian untuk melihat kehidupan kami, untuk dapat menilai apa yang sedang kami jalani, apakah kami sedang terus melakukan apa yang menjadi penugasan Tuhan. Apabila kami membaca sebagian dari berman Tuhan, mari ya Allah roh kudus, tolonglah kami, terangilah hati dan pikiran kami, berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, dan berikanlah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan berman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berbermanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kepala pemimpin dan raja kami, kami berdoa dan memohon, terima kasih, amin. Mari kita membaca terlebih dahulu dari Injil menurut Lukas fasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke sebelas. Lukas 5 mulai ayat yang pertama dituliskan demikian. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Ginesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun, dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya, sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi dua, kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Jakobus dan Yohanes, anak-anak sepedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mungkin kita lebih sering membaca cerita tentang Yesus mencari murid-murid yang pertama di dalam Injil Matius, oleh karena itu terdapat di dalam Matius bagian awal, Matius pasal yang keempat. Ketika Andreas dan Simon, demikian juga Jakobus dan Sebedius, menangkap ikan, lalu mereka sudah berada di pantai, dan Yesus kemudian memanggil mereka untuk menjadi pengikutnya. Ternyata keempat orang ini kemudian meninggalkan perahu mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, bahkan Jakobus dan Yohanes meninggalkan juga ayah mereka di perahu, lalu segera mengikuti Yesus. sepertinya apakah memang sedemikian sederhana dalam artian? Apakah memang begitu ceritanya? Mereka bertemu dengan Rabi Yesus, dipanggil untuk mengikuti Rabi Yesus, dan tanpa mempertimbangkan dan mempergumulkan, tanpa berunding dengan keluarga terlebih dahulu, mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka sebagai menelayan, dan mengikuti Yesus. Apakah tidak ada sebuah peristiwa sebelumnya? Sebuah kejadian yang memberikan kepada calon murid-murid pertama ini, pengenalan tentang siapa sebetulnya Rabi Yesus dari Nasaret ini. Peristiwa yang membuat mereka memiliki pengenalan yang sedemikian rupa, yaitu pengenalan yang membuat mereka terkesan, pengalaman yang membuat mereka mempunyai respek, memiliki sikap hormat kepada Yesus, dan itu kemudian yang membuat ketika mereka dipanggil menjadi pengikut Yesus, mereka bersedia. Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Rabi Yesus, ketika dia muncul di tengah-tengah umat Israel, bangsa Israel? Mungkin kalau kita sederhanakan, Yesus muncul dan berbicara di tengah-tengah orang banyak, dengan memakai Matius pasal 11 ayat 28, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di sana, sepertinya adalah kata sabat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi sabat kepadamu. Sesungguhnya panggilan Yesus ini memberi kelegaan, memberi sabat, istirahat, dari lemah lesu dan beban berat apa? Apakah lemah lesu dan beban berat karena pekerjaan sehari-hari? Agaknya tidak. Panggilan Yesus adalah panggilan untuk melepaskan beban berat, yang membuat letih lesu karena kehidupan beragama. Oleh karena hukum Taurat yang diberikan Tuhan melalui Musa, yang jumlahnya katanya 613 peraturan-peraturan dan larangan-larangan, pada abad kelima dan empat sebelum masehi, oleh ahli-ahli hukum yang nanti dikenal sebagai ahli-ahli Taurat, sudah dijabarkan, sudah diberikan perincian, sudah dibuat menjadi sedemikian detil, sehingga hukum Taurat 613 yang merupakan prinsip, sudah menjadi tata tertib detil, ribuan yang kemudian pada abad ketiga masehi dituliskan, di dalam yang disebut dengan Misnah atau Talmud. Dan hukum Taurat yang sudah berubah menjadi tata tertib itulah, yang membebani bangsa Israel. Ada begitu banyak ribuan peraturan yang harus mereka taati, dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Parisi, para pemimpin agama, seringkali bersikap seperti polisi rohani, mengawasi siapa yang tidak melakukan aturan-aturan yang disebut sebagai hukum lisat, tradisi nenek moyang ini. Tetapi itu beban. Dan ketika Yesus muncul, Yesus datang dengan membawa sebuah pengajaran yang baru. Dia menarik banyak orang untuk mendengarkan pengajarannya. Dan pengajaran Yesus inilah yang kemudian menjadi pengajaran yang disukai banyak orang. Kira-kira bisa kita gambarkan ketika Yesus mengajar orang Israel yang mendengarkan kisah mulai tersenyum, dan sambil menyentuh teman di sebelah dengan ujung sikut, Mereka berkata, Nah, kalau ini beda. Ini pengajaran yang menarik, yang bisa kita mengerti. Oleh karena Rabi Yesus berbicara dengan memakai kisah peristiwa sehari-hari yang kita kenal. Lalu mereka mendiskusikan, Sesungguhnya apa yang menyebabkan Rabi Yesus ini berbeda dengan para pengajar yang lain? Lalu apa yang memberikan jawaban? Oleh karena Rabi Yesus tidak mengajarkan tentang peraturan. Rabi Yesus mengajarkan tentang kebenaran kerajaan Allah. Rabi Yesus mengajarkan tentang Allah yang seringkali ia sebut sebagai Bapak. Dan bukankah kata-kata Rabi Yesus itu masuk akal? Kapan kita mendengar pengajar-pengajar pengkotbah-pengkotbah kata-kata mereka itu masuk akal? Bukankah baru kali ini kita mendengar pengajaran yang masuk akal kita? Jadi kurang lebih Simon, Andreas, Jakobus, dan Yohanes Pernah mendengar Yesus mengajar dan mestinya mereka pun tertarik. Tetapi apa yang dituliskan Lukas di dalam pasal yang kelima dari bukunya Inilah yang menjelaskan pengenalan lebih lanjut ke empat calon mulit pertama dengan Rabi Yesus. Dikatakan Simon beserta dengan teman-teman satu peraunya Sudah bekerja keras semalam-malaman menjala ikan Tetapi agaknya ikan-ikan itu sedang bersembunyi Sehingga tidak seekor ikan pun yang kemudian dapat mereka tangkap. Dan ketika pagi hari tiba, angin berhembus dari tengah danau ke tepi, ke pantai Itulah saat mereka untuk berhenti dari bekerja Walaupun tidak mendapatkan ikan Simon dan teman-teman satu peraunya Mungkin juga bersama dengan Andreas Tidak dapat segera pulang ke rumah Oleh karena mereka harus mengurusi jala yang mereka pakai Walaupun tidak dapat menangkap ikan Tetapi jala itu ada kotoran-kotoran yang terselip pada tali-talinya Mereka harus membasuh, membersihkan jala itu Dan ketika pekerjaan membasuh, membersihkan jala ini hampir selesai Itulah yang kemudian membuat Simon menjadi jengkel oleh karena Rabi Yesus ternyata mengajar di dekat mereka Dan ketika orang-orang yang datang semakin banyak Rabi Yesus kemudian naik ke atas peraunya Dan meminta supaya ia menolakkan peraunya ke arah tengah Tinggal pulang ke rumah Sekarang justru Rabi Yesus naik ke atas peraunya Dan mengajar Bukankah ini membuat ia tidak bisa pulang ke rumah Sudah merasa kecewa dan jengkel Bad mood Karena usaha kerja keras menjala ikan semalam-malama Tidak mendapatkan hasil Dan berarti kalau rencana mereka akan dijual Mereka tidak memiliki uang Tidak mendapat uang Kalau rencananya untuk dibawa pulang untuk lauk Mereka juga tidak pulang membawa lauk Dan sekarang sudah tinggal pulang Mandi membersihkan diri beristirahat Yesus justru memperpanjang keberadaan Simon di tempat itu Karena Yesus sedang ada di perahu Yang ia pakai sebagai mimbar untuk mengajar Memang dengan posisi Yesus ada di perahu Dan orang banyak ada di daratan Orang banyak lebih leluasa untuk memandang Yesus Walaupun Yesus duduk di perahu Demikian juga angin dari arah telak danau Dari arah tengah danau Mendorong suara Yesus Untuk sampai kepada para pendengarnya Yesus mengajar Dan Simon harus mendengarkan Menunggu sampai Yesus selesai Tetapi sesungguhnya Simon tidak bisa mendengarkan dengan baik Sesungguhnya Simon masih diliputi dengan Bad mood kejengkelan Dan juga jengkel karena Yesus Berkuat bagi atas perahunya Dan ketika Yesus berbicara tentang Kerajaan Allah Kerajaan surga Simon dalam hati segera berkata Kerajaan Allah Kerajaan Allah apa Itu kan soal besok Hari ini Satu ekor ikan pun tidak ia dapatkan Hari ini Apa yang harus menjadi Kehidupan mereka saja tidak jelas Mana mungkin sempat memikirkan Kerajaan Allah Simon mengerutu dalam hatinya Tidak mendengarkan kotbah Yesus Tetapi dia membuat kotbah sendiri Berupa kejengkelan terhadap Kata-kata Yesus terhadap Pengajaran Yesus Tetapi akhirnya Yesus Mengakhiri pengajarannya Dan Yesus kemudian minta Supaya diturunkan Di tepi danau Galilea Tetapi Yesus kemudian Menyuruh mereka Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam Dan tebarkanlah jalanmu Untuk menangkap ikan Sesungguhnya Simon tersinggung Dengan kata-kata Yesus ini Siapa Yesus? Rabi Dari mana asal Yesus? Nasaret Orang pedalaman Sementara Simon Seorang nelayan Mereka sudah terbiasa Di Danau Galilea Dan sudah semalam malaman Mereka mencari ikan Bukan dengan alat pancing Dijalah Kesana kemari Sepertinya Sepanjang malam mereka Sudah berkeliling Di Danau Galilea Dan tidak mendapatkan Seekor ikan pun Dan sekarang sudah pagi hari Yesus yang bukan seorang nelayan Menyuruh mereka untuk kembali menangkap ikan Benar memang apa yang ia katakan Pada waktu malam ikan-ikan itu akan muncul di permukaan Lebih mudah untuk ditangkap Sementara ketika hari sudah siang Ikan-ikan itu akan berada di tempat yang dalam Boleh karena mereka mencari kesejukan Menghindari matahari Panas di bagian permukaan Air Danau Benar Yesus mengatakan Bertolaklah di tempat yang dalam Tetapi Bukankah sepanjang malam Mereka sudah berputar-putar Melemparkan jala Kesana kemari Bagaimana mungkin Rabi Yesus ini bisa mengatakan Berlimparkan jala sekali lagi Ketempat yang dalam Lalu Simon menjawab Yesus Dengan berbagai pikiran negatif Yang sudah muncul di kepalanya Guru Telah sepanjang malam kami bekerja keras Menangkap ikan Dan kami tidak mendapatkan seekor ikan pun Mungkin Petrus akan memberikan tekanan Telah sepanjang malam Kami bekerja keras Bukan main-main di danau Bukan melemparkan jala satu jam Dua jam Lalu istirahatnya empat jam Sepanjang malam Kami bekerja keras Tetapi tidak ada seekor ikan pun yang kami tangkap Dan sekarang sudah pagi Mulai siang Engkau menyuruh kami untuk menebarkan jala Sudah bukan waktunya untuk menangkap ikan Tetapi engkau menyuruhnya Dan karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Lalu Sambil menunduk Simon melanjutkannya di dalam hatinya Supaya nyata Sehingga jala itu sepertinya tidak cukup untuk mewadai ikan-ikan itu Dan ketika ikan-ikan itu mulai berontak Jala itu mulai koyak Bagaimana mungkin ikan sebanyak itu bisa tertangkap ke dalam jala Bagaimana mungkin jala yang bergerak turun seperti Pakaian pengantin putri Seperti lingkar payung lebar yang bergerak pelan-pelan turun ke dalam air Karena semua sisinya diberi pemberan Apakah ikan-ikan ini berkumpul dan seperti dalam keadaan Terhipnotis Diam saja Menunggu sampai semua jala ini akhirnya Turun ke air Lalu mengunci Dan mereka baru bergerak Berontak Sehingga mereka penuh-penuh di dalam jala itu Dan jala itu bahkan Koyak karena mereka berontak Jala itu sendiri karena terisi begitu banyak ikan Begitu berat untuk ditarik Dan Simon bersama dengan teman-teman di dalam perahu Tidak dapat menarik jala itu Mereka memanggil Jakobus dan Yohanes Dengan perahu lain supaya menolong mereka Dan ketika mereka berdua Dalam artinya dua perahu bekerja bersama Menaikkan ikan-ikan itu ke dalam perahu Dikatakan kedua perahu itu Hampir penuh dengan ikan Sehingga akan tenggelam Sungguh ini sebuah mujizat Sungguh hal ini tidak pernah terjadi Dalam pengalaman Simon sebagai nelayan Baik pengalamannya dengan jalannya sendiri Maupun pengalaman teman-temannya Dan Ia kemudian mulai berpikir Siapa Rabi Yesus ini Jikalau matanya Sementara ia berdiri di tepi Danau Galilea Mampu mengamati kedalaman danau Dan melihat di mana Ikan-ikan itu berkumpul Bahkan mungkin Dia bukan cuma mampu melihat Ikan-ikan yang berkumpul di dalam danau Iyalah yang menyebabkan Ikan-ikan itu berkumpul Untuk di jalan Siapa Yesus yang memiliki kuasa seperti ini Lalu Simon berpikir lebih lanjut Jikalau matanya mampu menembus Kedalaman danau dan melihat ikan-ikan Mata Yesus juga pasti mampu Melihat isi hatinya Ia pasti tahu Bahwa aku melemparkan jala Bukan dengan sebuah ketaatan Untuk menghormati perintahnya Sesungguhnya ia pasti tahu Aku melemparkan jala Dengan maksud justru untuk mempermalukan dia Oleh karena aku berharap jala Aku tidak akan menangkap apa-apa Dan akan membuktikan bahwa Kamilah nelayan yang anda Dan Yesus cuma seorang pedalaman Yang tidak punya pengalaman Menangkap ikan Dan tiba-tiba Simon menyadari Bahwa apa yang buruk Apa yang salah Di dalam dirinya Dalam hidupnya Dalam kata-katanya Tingkah lakunya Pikirannya Bukan hanya apa yang sedang Ia lakukan di atas perahu ini Tiba-tiba ia mengingat akan Begitu banyak kesalahan-kesalahan Dan dosa-dosa Tiba-tiba ia merasa bahwa Ia ternyata begitu banyak Kesalahan dan dosa Lalu ia segera datang Dan tersyukur di depan Yesus Dan ia berkata Tuhan Pergilah daripadaku Karena aku ini seorang berdosa Berhadapan dengan Yesus Tiba-tiba Simon mendapatkan paling tidak dua hal Menyadari Yesus berbeda dengan semua orang Dia bukan cuma Rabi Dia bukan cuma Nabi Dia seorang yang memiliki Kekudusan dan kuasa Yang datang dari alam Berhadapan dengan Rabi Yesus Simon tiba-tiba Mengenali dirinya Apa yang selama ini Tidak pernah ia lihat Yaitu kesalahannya Yaitu perbuatan-perbuatannya yang buruk Yaitu dosa-dosanya Ia sekarang melihat kehidupannya Dan itu juga yang kemudian Membuat dia berpikir lebih lanjut Bahwa sebagai seorang nelayan Ia tidak akan bisa membuat hidupnya Menjadi lebih baik Apalagi kudus Ia tetap seorang nelayan Yang penuh dengan dosa Tiba-tiba dia berpikir Dan memiliki kerinduan untuk Memiliki sebuah kehidupan Dimana ia mampu untuk Tidak lagi berbuat dosa Dimana ia mampu untuk justru melakukan Hal-hal yang kebalikan dari dosa Apa yang baik Dan bukan cuma apa yang baik Apa yang benar Bukan cuma menurut kriteria agama Tetapi apa yang baik dan benar Di hadapan Allah Tiba-tiba Simon melihat bahwa Yesus ini pasti memiliki kedekatan Keintiman Keakraban dengan Allah Dan itulah yang menyebabkan dia mengerti Apa yang ia lakukan dalam hidupnya Dan sekaligus ia ditopang oleh wibawa Otoritas dan kuasa Tiba-tiba Tiba-tiba Simon Mungkin juga teman-temannya yang lain Ketika melihat Yesus Bertemu dengan Yesus Berhadapan dengan Yesus Memiliki sebuah pandangan yang lain Perubahan orientasi hidup Kerinduan yang selama ini Tidak pernah muncul Hidup yang kudus Hidup sebagaimana Yesus hidup Oleh karena itulah Ketika Simon tersungkur dan mengaku Bahwa dia berdosa Dan Yesus kudus Karena itu dia minta supaya Rabi Yesus meninggalkan dia Karena dia berdosa Dan Yesus kemudian berkata Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau akan menjadi penjala manusia Yesus menawarkan sebuah cara hidup yang baru Yesus menawarkan sebuah tujuan hidup yang baru Yesus menawarkan perubahan Dari penjala ikan Menjadi penjala manusia Dalam artian dari mengurusi ikan Menjadi mengurusi manusia Panggilan untuk menjalani kehidupan Seperti yang dijalani Yesus Yesus datang bukan untuk menangkap ikan Walaupun ia mampu dengan mudah Mendapatkan begitu banyak ikan Yesus datang melakukan penugasan Bapanya Mengurusi orang Mengurusi kehidupan Mengurusi kehidupan Berusaha untuk menyampaikan Permantuhan Yang berbicara tentang Kerajaan Allah Kebenaran Kekudusan Keselamatan Dan hidup yang kekal Simon menerima Panggilan Untuk menjadi seorang pengikut Yesus Dan Simon bersedia Begitu juga Andreas Dan Jakobus Dan Yohanes Agaknya inilah cerita di belakang Matius Pasal yang keempat Mereka mengalami pengalaman Ajaibnya Yesus Mereka mengalami sebuah pengertian baru Melihat Yesus sebagai pribadi Yang lebih daripada Rabi dan Nabi Pribadi yang kudus yang datang dari Allah Dengan otoritas dan kuasa Yang diberikan oleh Allah Ibu bapak saudara saudari Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Saya sudah mulai dengan menyatakan bahwa Yesus datang Mengundang banyak orang Untuk mendapatkan kelegaan Marilah kepadaku Hai kamu semua Yang letih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan Sabat kepadamu Matius 11 ayat 28 Tetapi Yesus memiliki panggilan Yang lebih lagi Yaitu Panggilan kepada orang-orang yang tertarik Untuk semakin mengenal dirinya Di dalam Yohanes 1 ayat 39 Yesus mengundang Murid Yohanes pembaptis Yang mau mengikuti dirinya Dan bertanya Dimana Rabi tinggal Lalu Yesus berkata Marilah Dan lihatlah Sejak itu Sejak itu murid Yohanes Kemudian tinggal bersama dengan Yesus Bukan urusan soal Mendapatkan pemondokan tempat tinggal Tetapi untuk melihat Yesus Untuk semakin mengenal Yesus Untuk menjadi pertimbangan Apakah mereka akan Melanjutkan Komitmen mereka menjadi seorang pengikut Yesus Dengan menjadi seorang murid Yesus Bilha di dalam bukunya Yesus Christ Disciple Maker Mengungkapkan bahwa tahap pertama undangan untuk Marilah dan lihatlah Tinggal bersama dengan Yesus Berlangsung sekitar 4 bulan Dan sesudah itu mereka bisa kembali kepada kehidupan mereka Kecuali kalau mereka kemudian ternyata berkomitmen Untuk melanjutkan Mengikut Yesus Dan mereka dipilih oleh Yesus Untuk memasuki tahap berikutnya Itulah yang kita baca di dalam Matius 4 Ayat 19 Juga Yohanes 1 Ayat 43 Mari ikutlah aku Panggilan untuk mengikut Yesus Panggilan untuk menjadi seorang murid Yaitu seorang yang bersedia untuk berjalan Kemanapun gurunya itu pergi Ini berarti penyerahan diri dan penyerahan hidup Oleh karena jikalau gurunya ke utara Mereka ikut ke utara Jikalau gurunya ke timur Mereka ikut ke timur Jikalau gurunya di rumah Mereka juga tinggal di rumah Jikalau gurunya pergi ke luar rumah Mereka pun akan ikut pergi ke luar rumah Tahapan awal Seorang menjadi murid Yang akan belajar dari sang guru Ketika sang guru ini Melakukan karyanya di tengah-tengah orang banyak Secara tidak langsung Murid-murid belajar melalui melihat Tetapi juga pada saat-saat usus secara peripat Murid-murid akan diajar oleh Yesus Tahapan yang kedua ini Oleh Bilha dikatakan berlangsung selama 10 bulan Seorang yang dipanggil untuk berjalan di belakang Yesus Menjadi murid Yesus Mereka semakin mengenal Yesus Dan mengenal pengajaran Yesus Dan sesudah 10 bulan berarti mereka dapat melakukan evaluasi Jikalau mereka sudah tidak lagi sanggup Mereka tidak akan berlanjut Jikalau mereka ternyata masih akan terus Dan mereka dibilih oleh sang guru Dalam hal ini Yesus Mereka akan sampai pada tahap yang ketiga Marilah besertalah dengan aku Yesus akan memanggil mereka lebih dalam Bilha menggabungkan dengan tahap yang keempat Yaitu Yohanes 15 ayat yang keempat Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Tahapan lebih lanjut yang berlangsung selama 20 bulan Seorang murid dipersiapkan untuk menjadi pengganti guru Melanjutkan pengajaran guru Mereka bukan hanya belajar Oleh karena belajar yang terbaik adalah dengan cara melakukannya Murid-murid pada tahap yang ketiga ini Akan diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan Pekerjaan gurunya Mereka akan diutus Mereka belajar melalui melakukan Mereka juga pada saatnya Akan ditugasi untuk mencari murid Dan mereka akan belajar dengan cara mengajarkan Mulai dari mengajar secara umum Tujuannya supaya mereka pada akhirnya Mencari murid Dan mengajarkan murid-murid mereka Ibu bapak saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Dari peristiwa Yesus memanggil murid-murid pertama ini Mari kita bercermin dan belajar Apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita Simon Petrus, Andreas, Jakobus, dan Yohanes Merasa bahwa profesi mereka Pekerjaan mereka adalah nelayan Mereka sudah menjadi nelayan Dan mereka akan tetap dan terus menjadi nelayan Tetapi mereka dijumpai oleh Yesus Dan melihat Yesus mereka melihat sesuatu yang lain Yang selama ini tidak mereka lihat Yaitu kekudusan Yesus Dan kedosaan diri mereka sendiri Akibat melihat Yesus yang kudus Yang mereka yakini pasti memiliki kehidupan yang intim Yang dekat, yang akrab dengan Allah Sehingga memungkinkan Yesus memiliki kekudusan, otoritas Mampu mengatakan dan menyatakan kebenaran Dan sekaligus melihat hidup mereka yang berdosa Bahkan sebagai nelayan-nelayan pun Mereka adalah nelayan-nelayan yang berdosa Membuat mereka berpikir bahwa Apakah mereka hanya akan terus hidup Sebagai seorang nelayan yang berdosa Tidak adakah kehidupan yang lebih baik? Bahkan kehidupan seperti yang dijalani oleh Rabi Yesus Hidup yang benar Hidup yang dibenarkan Allah Hidup yang membawa mereka kepada Kedekatan, keakrapan, dan keintiman dengan Allah Hidup yang membuat mereka kemudian Mentaati Allah, melayani Allah Melakukan pekerjaan Allah Dan memuliakan Allah Dan ketika mereka diundang untuk melakukan perubahan hidup Mereka segera berkomitmen bersedia Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Apa yang menjadi pekerjaan dan profesi Ibu bapak saudara-saudari selama ini Apakah ibu bapak saudara-saudari nyaman Merasa oke dengan apa yang bapak ibu kerjakan Dan berpikir bahwa akan terus tahun-tahun ke depan Tetap menjadi seperti orang yang melakukan pekerjaan dan profesi ini Mari kita mencoba untuk mengevaluasi Apakah ibu bapak saudara-saudari juga saya dalam profesi saya Merasa bahwa hidup kita ini dekat Akrab intim dengan Allah Pekerjaan ini membuat kita terbantu Bahkan membuat kita justru mendapatkan keuntungan Untuk berrelasi dengan Allah Untuk melayani Allah Dan bahkan untuk memuliakan Allah Ataukah kita tiba-tiba menemukan kesadaran bahwa Pekerjaan kita ternyata justru menjauhkan kita dari Allah Ketika kita sudah bekerja Tiba-tiba kita dirangsang oleh hal-hal yang terjadi Bukan cuma kita ingin untuk mendapatkan kecukupan Kita ingin mendapatkan keberhasilan Dan di tengah-tengah era persaingan Orang-orang yang melakukan kecurangan dan hal-hal yang jahat Tiba-tiba kita tanpa sadar Sudah ikut melakukan hal-hal seperti itu Kita tidak lagi mempertimbangkan Tuhan Iman kebenaran menurut firman Tuhan Kita sudah mulai melakukan Apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita Pekerjaan dan profesi kita Ternyata justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan Membuat kita justru tidak benar dan kudus Membuat kita kudis Membuat kita melakukan kesalahan dan kesalahan Dosa dan dosa Membuat kita tidak mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Tetapi kita sedang memuliakan diri kita Dengan mengorbankan Tuhan dan mengorbankan sesama Mari kita berpikir ulang Apa yang kekal Bukan soal hidup di dunia Bukan soal pekerjaan dan profesi kita Tetapi soal kehidupan bersama dengan Tuhan Saya tidak mengajak ibu bapak meninggalkan pekerjaan dan profesi Dan kemudian menjadi seorang misionaris Penginjil Pendeta Pelayan Tuhan penuh waktu Tetapi kalau itu merupakan panggilan ibu bapak saudara saudari Mengapa tidak? Saya mengajak ibu bapak saudara saudari Untuk melihat ulang kehidupan Dan sekaligus profesi dan pekerjaan kita Supaya kita di tempat kita bekerja Profesi kita Justru kita mendapatkan Tuhan hadir Menugasi kita di sana Untuk melakukan karya kerajaan Allah Kita ini warga negara surga Duta besar kerajaan Allah Yang sedang melakukan penugasan Tuhan Menjadi terang dan garam Bersaksi tentang Kristus Dan kerajaan Allah Melalui hidup kita Melalui nilai-nilai Yang kita terapkan dalam pekerjaan Kejujuran Kebenaran Komitmen ya adalah ya Tidak adalah tidak Ketulusan Tidak ada maksud buruk Culas Ingin menjatuhkan Manipulasi Kita dapat menjadi saksi Tuhan Dalam profesi apapun yang kita pegang saat ini Jikalau tujuan utama kita dengan pekerjaan itu Bukan mendapat sebanyak-banyaknya Bukan keberhasilan Gensi Dan nama besar kita Tetapi kita hidup sebagai hamba Tuhan Pelayan Tuhan Kita sedang berjalan di belakang Yesus Kita sedang tinggal di dalam Yesus Dan membiarkan Yesus tampil di dalam kehidupan kita Apa perbaikan-perbaikan yang perlu ibu bapak saudara-saudari lakukan Demikian juga dalam hidup saya Apa perbaikan yang perlu saya lakukan Perubahan ke arah semakin benar di hadapan Tuhan Semakin punya waktu untuk berilasi dengan Tuhan Semakin menempatkan Tuhan yang pertama dan yang utama Lebih dari apapun bahkan dari hidup kita sendiri Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita juga melihat bagaimana kehidupan kerohanian kita Apa yang kita lakukan sebagai anggota gereja Bahkan juga apa yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin gereja kita Apakah kita diajarkan untuk berilasi dengan Tuhan Untuk intim dengan Tuhan Untuk akrab dengan Tuhan Kita dilatih untuk memberi waktu Untuk bisa akrab dengan Tuhan melalui firman Tuhan Kita diajak untuk belajar tentang firman Dan itu berarti belajar tentang Allah Tuhan Supaya semakin mengenal Supaya semakin kagum Supaya semakin ingin seperti Tuhan Dan itu kemudian mempengaruhi hidup kita Nilai-nilai Tuhan Nilai-nilai kitab suci Kemudian menjadi nilai-nilai yang kita pegang dan kita lakukan Apakah kita anggota gereja Dari gereja yang mengajarkan kebenaran ini Atau kita ternyata bagian dari sebuah organisasi gereja Yang sibuk dengan berbagai pelayanan Sibuk dengan berbagai kegiatan Tetapi sesungguhnya pelayanan dan kegiatan itu Ternyata justru menjauhkan kita dari Tuhan Pelayanan itu mau mengajak supaya kita membesarkan nama gereja Mengapa nama gereja yang dibesarkan Bukankah yang dibesarkan hanya nama Tuhan Kristus Kegiatan pelayanan yang ternyata dilakukan Justru membuat kita bersaing Di antara satu kelompok di dalam gereja Dengan kelompok lain di dalam gereja Membuat kita ternyata berselisih, bertengkar Tidak ada ketundukan kepada Tuhan, kepada Kristus Masing-masing merasa benar Dan bahkan mungkin Di dalam satu organisasi gereja Ada begitu banyak bagian-bagian Yang masing-masing jalan sendiri Karena tidak ada kepalanya Tidak ada yang mengelola kebersamaan Dengan dimulai dengan ketundukan kepada Kristus Apakah kita tunduk kepada Kristus? Apakah kita sadar Tidak ada yang baik dalam diri kita Untuk kita tawarkan kepada dunia Kepada orang-orang di sekeliling kita Kita hanya bisa menawarkan Kristus Karena itulah yang baik Yang terbaik Bahkan bukan hanya terbaik Di dalam kehidupan di dunia ini Tetapi sampai kepada kehidupan Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Apakah ibu bapak saudara-saudari Menjadi kelanjutan dari Simon, Andreas, Yohanes, dan Jakobus Yaitu menerima panggilan Kristus Untuk menjadi murid generasi berikutnya Generasi sekarang ini Apakah ibu bapak tidak merasa dipanggil Sebagai murid Kristus? Apakah memang pengajaran yang ibu bapak terima selama ini begitu? Bagaimana dengan pesan sebelum Kristus naik ke surga Di dalam Matius 28 Ayat 18 sampai dengan 20 Kepada aku telah diberikan segala kuasa Di bumi dan di surga Karena itu pergilah Jadikanlah semua suku bangsa muridku Bagaimana dengan perintah Kristus Untuk menjadikan mulai dari diri kita Seluruh keluarga kita Orang-orang di sekeliling kita Menjadi murid Kristus Sampai seluruh semua suku Apakah ini bukan perintah Kristus? Apakah gereja kita tidak mentaati perintah ini? Lalu perintah mana yang dilakukan gereja? Yang diajarkan kepada ibu bapak, saudara-saudari Mari kita Berjalan di belakang Kristus Belajar kepada Kristus Bekerja sama melakukan pekerjaan bapak Dan pada saatnya Kita melakukan apa yang ditugaskan bapak Semoga apa yang kita kerjakan Dengan profesi kita saat ini Memang inilah penugasan bapak Dan kita suka mengerjakannya Dengan benar sebagai duta besar Kerajaan Allah Dan bukan melalui pekerjaan Dan profesi kita ini Kita sedang mendirikan Kerajaan kita sendiri Dan menjadikan diri kita raja Dan Tuhan Entah kita letakkan di mana Semoga tidak demikian Dan bila harus ada pertobatan Dan bila harus ada perubahan Bila harus ada pembalikan 180 derajat Mari kita lakukan Mumpung masih ada waktu yang diberikan oleh Tuhan Sebelum segala sesuatu berakhir Dan kita merasa kita sukses Berhasil Ternyata kita salah jalan Salah tujuan Dan kita ternyata bukan berhasil Kita gagal total Kita Ternyata Tidak dibenarkan oleh Tuhan Tidak diben Kiranya roh kudus yang akan menginsyapkan kita, saya, ibu, bapak, saudara-saudari Di dalam menanggapi panggilan Kristus untuk menjadi muridnya seperti Simon Tuhan memberkati kita Shalom Amin